Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kory Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan opini Bagas Puji Laksono Widya Kanigara, Akademisi Universitas Gajah Mada yang tidak terprovokasi oknum anggota DPR RI, Dr. Ripka Ciptaning yang menolak vaksin COVID-19. Kepada yang terhormat, Bapak Jokowi, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hormat, saya, Bagas Puji Laksono, mendukung sepenuhnya program vaksinasi nasional virus COVID-19. Saya sama sekali tidak terprovokasi hasutan oknum anggota DPR RI, Dr. Ripka Ciptaning yang tidak punya malu, tidak tahu diri, dan tidak pandai berterima kasih. Lebih parah lagi, ternyata koar-koarnya menolak vaksin COVID-19 tidak didukung pemahaman yang benar soal vaksin, efikasi, dan herd immunity. Lebih runyam lagi, tidak ada sama sekali sense of crisis akibat kondisi kedaruratan pandemi COVID-19. Buruk muka cermin di belah. Shame. Vaksinasi ditujukan untuk membangun herd immunity, yaitu imunitas skala sosial. Kata WHO, kalau minimal 70% warga dunia divaksin, maka herd immunity akan terbentuk. Logikanya bagaimana? Kalau ada 100 orang, 70 divaksin dan yang 30 tidak divaksin, salah satunya Buripka, sebanyak 100 orang terdistribusi secara homogen. Maka 30 orang yang tidak divaksin akan dikrumuni 70 orang yang divaksin. Akibatnya, sulit bagi virus corona menjangkau dan menginfeksi yang 30 orang tidak divaksin tadi, dalam jarak efektif penularannya. Untuk Indonesia, jarak efektif penularan COVID-19 sekitar 1,5 meter. Dari mana angka 1,5 meter? Jejak droplet di udara sampai virus mati rata-rata hanya sepanjang 1,5 meter. Itulah maksudnya menjaga jarak. Buripka tidak mau divaksin, enggak masalah. Tapi jangan provokasi rakyat Indonesia untuk menolak vaksin. Karena Buripka, suka atau tidak suka, butuh banyak orang untuk divaksin agar Buripka bisa terus survive. Bersama dengan surat terbuka ini, saya, Bagas Puji Laksono, mengusulkan agar ada dua teknis pelaksanaan vaksin. Di mana keduanya dijalankan secara paralel, yaitu vaksin gratis dan berbayar. Teknis pembayaran bisa dari BPJS, jika memungkinkan, atau bayar cash sendiri. Pemerintah yang menentukan siapa yang gratis dan siapa yang bayar, secara adil dan bermartabat. Karena kalau ada hal-hal yang gratis, si kaya tiba-tiba memiskinkan diri, merasa lebih miskin dari si kere yang tidur di kolong jembatan. Saya tidak sedang menciptakan dikotomi miskin dan kaya. Saya sadar sepenuhnya bahwa kemiskinan adalah buah kejahatan si kaya, yang tidak pernah memberi kesempatan kepada si miskin untuk berdaya, dan dengan rakusnya menyedot seluruh sumber daya alam. Saya siap membayar vaksin untuk saya dan keluarga. Walau saya bukan orang kaya yang sedang bergelimang harta hasil rampokan inventaris negara atau korupsi, atau membohongi publik, saya siap membayar. Melihat data statistik resmi dari pemerintah, yaitu data akumulasi dan laju pertambahan harian infeksi baru, keduanya saya input ke model-model matematis real-time. Dan output datanya bisa saya pakai menentukan teknis pelaksanaan vaksinasi di tanah air, agar berjalan cepat dan efektif. Pulau Jawa adalah zona merah, dengan akumulasi dan laju pertambahan infeksi harian yang sangat tinggi, dengan jumlah penduduk hampir 50% dari total penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, vaksinasi di Pulau Jawa menjadi prioritas utama, dengan target waktu secepat-cepatnya. Tidak lebih dari 6 bulan, rasional. Bukan maksud hanya melindungi rakyat yang tinggal di Pulau Jawa, namun agar tidak menyebar ke daerah lain di luar Pulau Jawa. Daerah di luar Pulau Jawa, dengan akumulasi dan laju pertambahan infeksi harian cukup tinggi, terutama yang zona merah, menjadi sasaran tahap berikutnya. Yang pelaksanaannya paralel dengan yang di Pulau Jawa. Target waktu tidak lebih dari 9 bulan, syukur-syukur bisa 6 bulan. Daerah di luar Pulau Jawa, dengan laju penambahan infeksi baru harian di bawah 10, menjadi prioritas terakhir. Pelaksanaannya paralel dengan yang di Pulau Jawa. Target waktu tidak lebih dari 12 bulan, syukur-syukur tuntas dalam waktu 9 bulan. Sangat rasional. Kompleksitas di luar Pulau Jawa harus diakomodir, misalnya transportasi, fasilitas penyimpanan vaksin, dan ketersediaan tenaga kesehatan atau nakes. Segera buka sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa yang laju pertambahan infeksi rendah, agar kita tidak mengalami kemunduran kualitas pendidikan akibat pandemi COVID-19. Pernahkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengevaluasi dan mengkorelasikan kemunduran kualitas pendidikan dengan adanya belajar di rumah? Mungkin tidak terpikir. Masa depan Indonesia ada di Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Industri Medis, dalam mengembangkan ilmu dasar, dalam memproduksi vaksin dan obat-obatan sendiri. Saya ingatkan sekali lagi, betapa pentingnya membangun industri hulu, yaitu logam dasar dan kimia dasar. Bapak Presiden yang terhormat, sekarang kita dalam kondisi kedaruratan. Apapun harus kita lakukan, dan resiko apapun harus kita tanggung bersama. Tagarians, demikian opini Bagas Puji Laksono Widya Kanigara, Akademisi Universitas Gajah Mada, yang tidak terprovokasi oknum anggota DPR RI, Dr. Ripka Ciptaning, yang menolak vaksin COVID-19. Subscribe YouTube channel TagarTV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, TagarTV. Terima kasih telah menonton!